Untuk KPK mengapresiasi kehadiran Bapak pada malam hari ini ke KPK dan tadi sudah dipaparkan bagaimana tantangan dan hambatan pemerintahan korupsi. Satu pertanyaan, saya kira ini mewakili teman-teman jurnalis bagaimana komitmen penguatan dari Bapak sebagai calon presiden dan wakil presiden seandainya nanti kemudian terpilih. Nanti waktu Bapak 5 menit boleh bergantian dan sama teman-teman ini tidak ada tanya jawab. Begitu Pak. Kami silakan Pak, 5 menit Pak. Terima kasih kami mencoba merespon apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK. Tadi ada beberapa, tiga RUU saya kira yang mesti diselesaikan dan saya kira itu sama dengan apa yang menjadi program dari Ganjar Mahfud. Penguatan kelembagaan KPK mengembalikan pada independensinya dan ketika independensi saya tambahin tadi, KPK juga harus menjaga integritas dirinya. Tidak boleh digunakan oleh kekuasaan atau kepentingan apapun. Betul-betul memberantas korupsi, termasuk tentu saja proses pencegahan yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, termasuk RUU perampasan aset. Dan dalam konteks pencegahan rasanya jauh lebih penting. Karena mencegah tidak bisa juga menyerahkan hanya kepada KPK, maka daerah, swasta, semuanya mesti mendorong, katakan pendidikan anti korupsi. Saya punya pengalaman bersama KPK mulai dari koordinasi supervisi dan pencegahan, membangun integritas di pemerintahan, termasuk memberikan penguatan kepada pemerintah kabupaten kota agar mereka menyiapkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Itulah praktek-praktek baik yang bisa kita lakukan. Tapi semuanya ini sebenarnya kuncinya tidak sulit. Kalau pemimpin tertinggi bisa memberikan contoh, dan dialah yang memimpin langsung pemberantasan korupsi, itu akan jauh lebih efektif. Karena sebenarnya contoh atau panutan itu dalam budaya paternalistik kita dijadikan acuan oleh mereka yang ada di bawah. Pak Mahfud mau nambah? Punya praktek baik? Silahkan Pak, masih ada waktu tiga menit Pak. Cukup, cukup. Ini kan bukan debat. Baik, tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Asya. Terima kasih.